Pemerintah Kota Sukabumi di Wogan Kuteni Polri Turta Warga Kota Sukabumi ngalakonan sholat goib turta ngadu'a babarengan. Eta kegiatan te minang kakahaat warga Sukabumi, kasakumna korban musibah lini jengsunami di Palu Katut Donggala, Sulawesi Tengah, sebebera waktu nuanyar kaliwat. Pemerintah Kota Sukabumi di Wogan Kuteni Polri sarta warga Kota Sukabumi ngalakonan sholat goib jengdunga babarengan satuta sholat jumaah. Eta sholat goib te dipimpin ku imam besar masjid agung Kota Sukabumi tur ditulikan kanangadu'a babarengan. Dian tikitu personil Polres Sukabumi Kota ngumpulkan sumbangan pikin ngabantu ngurangan Bang Balu para korban musibah alam Palu jengdunggala. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Chondro Nandesken, Eta Kegiatan T Minangka Ketak Empatika Sakumna Korban Lini di Palu jengdunggala, Sulawesi Tengah. Kami dari Polres Sukabumi Kota juga akan bersama-sama dengan pemerintah kota Sukabumi yang akan memulangkan 6 orang dan insya Allah tanggal 9 dari Polres Sukabumi Kota akan kami jemput bersama dan mungkin nanti akan kami acarakan di Belai Kota dan tentunya kita akan mendengar bagaimana pengalaman-pengalaman para korban ketika menghadapi musibah di sana. Tentunya membuat kita menjadi pelajaran lebih waspada dan tentunya lebih istiqomah, lebih sahaja. Sejarah ini gitu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi bakal nyegakan fasilitas pikin mulangkan warga Kota Sukabumi dan menjadi korban lini di Palu jengdunggala. Insya Allah pemerintah sudah siapkan tiket pesawat penghasilnya kemudian juga nanti di bandara kita akan jemput mereka Pak Kapolres juga tadi sudah siap membantu pengawalan untuk menjemput tanggal 9 nanti. Berapa orang Pak? Berapa orang? Berapa orang? Ya. Mereka ada di satu lokasi atau berapa titik? Di satu lokasi ya. Satu lokasi. Sakumna wargaan sumbangan angges dikumpulkan Timang Pirang Komunitas Katut Intansi bakal hijikan supaya prak-prakan masyarakat bisa nepika para korban di Palu jengdunggala, Sulawesi Tengah. Budi Setiawan, Bandung TV Palu jengdunggala, Sulawesi Tengah